Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya, channel Arga Dewanto, channel yang berisi tutorial design. Pada video kali ini, kita coba langsung pakai Adobe Photoshop atau Adobe Photoshop. Nah, namun sebelum kita memulainya, kita harus mengetahui 4 unsur dasar yang terpenting sebelum kita mendesain. Nah, yang pertama adalah kita tentukan dulu kanvasnya, kita menentukan ukurannya berapa, medianya apa, dan nantinya akan kita gunakan untuk media apa, misalkan digital, atau media cetak. Nah, itu kita tentukan di awal. Yang kedua adalah tipografi atau huruf. Kita tentukan text-nya apa, jenis font yang mau kita gunakan apa. Nah, di dalam tipografi terdapat ada headline, ada super headline, ada body copy, ada catatan kaki, misalkan. Nah, itu adalah unsur kedua dalam desain. Nah, kemudian yang ketiga ada visual atau gambar. Nah, biasanya visual gambar ini bisa dari hasil fotografi, atau hasil ilustrasi tangan, atau visual element yang dibuat di dalam software design itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah pemilihan warna. Nah, ini sangat mempengaruhi mood, warna apa yang akan kita gunakan di desain kita, misalkan warna monogramatik, warna complementary, atau warna pastel. Nah, itulah yang sangat mempengaruhi pada pengerjaan desain. Oke, setelah kita mengetahui empat hal tersebut, kita langsung mencoba praktek saja. Ini pemanasan untuk pengenalan software Adobe Photoshop. Nah, nanti kita akan coba membuat desain yang ada headline, ada body copy, ada visual pendukung, dan juga elemen grafis yang kita buat di software Adobe Photoshop. Link videonya ada di deskripsi video ini, atau kalian bisa mengklik thumbnail yang ada di kanan bawah. Nah, jika kalian suka video ini, silahkan like. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, tinggalkan komentar di kolom komentar. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa subscribe channel ini, jika kalian merasa channel ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.